Halo, selamat datang di podcast Kuda Bisik, Kuliah Daring, Bincang Asik. Halo guys, selamat datang di podcast Kuda Bisik, Kuliah Daring, Bincang Asik. Yang pertama dan paling utama, kita harus perkenalan dulu kali ya. Jadi, Kuda Bisik ini punya 6 podcaster guys. Ada Hani, Safira, Diva, Marisa, Putri, dan Suci. Tapi, untuk podcast pertama kita kali ini akan dibawakan langsung oleh aku Hani. Aku Diva. Aku Safira. Nah, jadi udah nih ya perkenalan ya. Jadi, kita masuk aja ke podcastnya. Dan, gimana nih guys di podcast yang kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Nah, jadi di podcast pertama kita ini, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang profesi dari jaksa. Nah, hukum banget ya tuh. Tapi tenang aja sih, karena kita bakal kemas obrolannya secara ringan. Seperti judul podcast kita. Nah, mungkin awalnya kita harus tahu dulu kali ya. Sebenarnya profesi jaksa tuh apa sih? Nah, bener banget nih. Mungkin profesi jaksa ini udah faktor ya guys, buat mahasiswa hukum kayak kita. Tapi, kayaknya belum orang tahu nih guys. I mean, semua orang pasti tahu jaksa atau yang sering juga disebut sebagai penuntut umum. Tapi, sebenarnya jaksa dan penuntut umum itu apa sih? Atau jaksa sama nggak sih dengan penuntut umum? Bagaimana jaksa ini melakukan pekerjaannya? Dan, dalam menjalankan pekerjaannya apa aja sih yang diatur terkait kode perilaku atau etika dari profesi jaksa? Nah, jadi jaksa itu guys ada pejabat fungsional yang diberi pewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan. Atau dia juga bisa punya pewenang lain apabila diamanahkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan profesinya ini, seorang jaksa itu harus memiliki integritas, bertanggung jawab, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, juga mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel atas dasar dari doktrin institusi kejaksaan itu sendiri, yaitu doktrin trikarma adiaksa. Oh gitu, berarti profesi jaksa atau kejaksaan Republik Indonesia itu udah diatur di undang-undang dong ya? Udah dong, profesi jaksa atau kejaksaan Republik Indonesia itu udah diatur di undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Bener banget. Terus kalian juga udah pernah denger belum sih guys, kalau misalnya jaksa itu punya peran sebagai dominus lipis? Pernah denger sih, Saf, tapi biar teman-teman yang lain tahu mungkin bisa dibahas lagi kali ya? Iya nih, boleh banget. Jadi, dominus lipis itu artinya jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara. Hanya jaksa yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum. Oh gitu, berarti emang besar banget sih ya kewenangan dari profesi jaksa ini. Nah terus tadi kan juga udah sempat kita bahas tuh guys, kalau misalnya jaksa dalam menjalankan profesinya harus punya integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya itu. Nah ada nggak sih peraturan gitu yang secara khusus mengatur gitu tentang bagaimana sih sebenarnya etika dan tanggung jawab gitu dari profesi jaksa ini? Tidak dong, guna mewujudkan jaksa yang berintegritas, jaksa agung itu membentuk peraturan jaksa agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa. Jadi, kode perilaku jaksa ini berisikan serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa yang digunakan sebagai pedoman keutamaan untuk mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugasnya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah terus, bagi jaksa yang tidak melakukan kewajibannya atau melanggar larangannya baik di dalam maupun di luar jam kerja, maka ia dapat dikenakan tindakan administratif yang terdiri dari pembebasan tugas-tugas jaksa selama 3 sampai 1 tahun atau pengali tugasan pada satuan kerja yang lain selama 1 sampai 2 tahun. Wah, cukup ini juga ya, aturannya cukup lengkap juga. Tapi emang penting banget sih sebenarnya adanya kode perilaku jaksa ini gitu loh untuk sebagai jadi pedoman. Apalagi kan dengan peran dominus lipis tadi itu gitu. Kalau misalnya jaksa nggak hati-hati atau misalnya seenaknya gitu guys menjalankan profesinya kan akan sangat merugikan nggak sih bagi kita semua. Terus, apa lagi ya yang diatur dalam peperja ini? Kode perilaku jaksa ini isinya kewajiban-kewajiban jaksa baik kepada negara, institusi kejaksaan negeri, masyarakat, maupun kepada profesi jaksa itu sendiri. Salah satu contohnya itu, jaksa dalam menjalankan pekerjaannya wajib untuk mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Dan diatur juga loh guys tentang larangan-larangan bagi jaksa kayak meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut. Nah, perja kode perilaku ini juga mengatur tentang independensi jaksa juga tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam menjalankan profesinya. Wah iya, benar banget sih. Di sini juga aku lihat jaksa itu wajib kan untuk bekerja dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, adil, juga harus menjaga ketidakberpihakan, objektivitas, menyimpan dan memegang rahasia profesi, juga menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. Yang mana keseluruhan ini emang udah sangat sesuai sih untuk bisa diwujudkan terlaksananya profesi jaksa yang bermatabat dan berintegritas. Terus tadi kan Diva udah sebutin ya, Diva, beberapa tentang larangan-larangannya. Nah, ada lagi nggak sih yang menarik gitu terkait perja ini gitu larangannya? Kalau menurut aku sih, ada beberapa hal yang menarik nih terkait larangan-larangan bagi jaksa. Tadi udah sempat sedikit tuh, kalau jaksa nggak boleh menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita lihat lebih lanjut ya guys, bahkan larangan ini bukan cuma buat jaksa yang bersangkutan sendiri loh guys. Di sini diatur kalau jaksa juga wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan. Baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Terus untuk menjaga independensi juga, jaksa bukan hanya harus mundur dari perkara-perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, tapi juga yang mempunyai kepentingan terhadap keluarganya nih guys. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Oh, berarti independensi ini sangat krusial ya. Bukan hanya bagi jaksa-nya sendiri, tapi dia juga harus bisa gitu memastikan bahwa keluarganya tetap berada dalam kewajiban ini. Ya karena emang bahaya banget nih, bisa jadi fitnah kan bagi jaksa yang bersangkutan kalau keluarganya menerima hadiah tersebut gitu. Berbanget tuh, Han. Ternyata banyak banget ya, Han, kode perilaku jaksa ini, apalagi terkait larangan-larangan yang akan mengganggu independensi jaksa. Kira-kira dalam prakteknya, apakah semua jaksa turut manut ya terhadap kewajiban dan larangan ini? Atau malah banyak terjadi penyelewengan? Nah, iya ya, kira-kira dalam prakteknya gimana nih? Penasaran gak sih? Kebetulan banget, podcast Kuda Bisik selanjutnya bakal bahas tentang sisi lain jaksa loh. Sisi lain kayak gimana? Kayaknya asik banget ya guys. Iya, jadi nanti di podcast selanjutnya kita bakal bahas kasus penyelewengan terhadap kode perilaku jaksa. Wah, kasus kayak gimana tuh? Stay tune aja kali ya di podcast kita selanjutnya. Bye-bye guys. Dadah. Bye-bye. selamat menikmati